Oke teman-teman sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya hari ini kita akan mengerjakan satu unit mobil ya untuk Mazda 2,5 turbo Nah disini teman-teman keluhannya adalah startarnya susah Atau bahkan startarnya tidak mau hidup ya teman-teman Jadi kalau mau menghidupkan dia harus dibantu dengan memancing menggunakan bahan bakar bensin ya Jadi harus kita pancing dengan bensin baru dia bisa hidup Jadi saat hidup itu dia sinjal juga ya Jadi teman-teman kemarin sudah kita lakukan pengecekan untuk memanas Dia normal Jadi untuk selanjutnya kita akan mengecek perangstopnya ya teman-teman Jadi semoga apa yang kita pikirkan Ini akan benar ya teman-teman ini mobil susah hidup dikarenakan perangstopnya yang sudah tidak layak pakai Nah teman-teman ini akhirnya sudah kita ganti dengan yang baru Jadi dia susah hidupnya ya Ya teman-teman setelah kita lakukan pembongkaran tadi dari unit ini adalah perangstopnya Dan sudah kita lakukan pembongkaran juga Dan untuk kesimpulan Yang harus atau yang kita prediksi tadi adalah pelonyernya mengalami keausan ya teman-teman Jadi ini perangstopnya Dan ini dalamannya ya teman-teman Ini pelonyernya satu paket Begini ya teman-teman Kalau mau kolibrasi total Ini Nanti akan kita lakukan pergantian Sesuai dengan persetujuan yang punya mobil ya teman-teman Setelah kita lakukan penawaran Dan yang punya Menyetujui untuk melakukan penggantian Maka nanti ini kita akan Bongkar total ya teman-teman Satu persatu Dan kita bersihkan Biar kotoran-kotoran Yang mengendap di dalam Semuanya pada hilang ya Dan silsilnya pun Akan kita lakukan penggantian dengan yang baru Oke ya teman-teman Jadi nanti Kalau setelah kita lakukan pemasangan Dengan pergantian pelonyer dan palap set Nanti kita akan mengetahui hasilnya bagaimana Apakah mobil Mazda ini Sembuh dari sakitnya Yaitu Setatar awal Tidak bisa hidup ya teman-teman Dia sudah starter Kecuali dengan pancing bensin Oke ya teman-teman Nanti kita akan saksikan hasilnya Bagaimana Kelanjutannya Apakah Berhasil atau tidak Terima kasih telah menonton 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 Oke ya teman-teman Akhirnya sudah kita Lakukan pemasangan Dan alhamdulillah Sudah terpasang dengan benar Ini keadaan berang stoknya ya teman-teman Jadi disana kita bisa lihat Itu pelonyernya yang Kita biasanya Kalau dan kita Kita segel Menggunakan cat ya teman-teman Itu disana Nah di dalam sana itu pelonyernya yang kita lakukan pergantian Jadi teman-teman kita sekarang melakukan Setatar awal ya Jadi apakah penyakitnya sudah sembuh Jadi ini keluhan awalnya Setatar awalnya Sangat-sangat susah ya teman-teman Bahkan harus Bahkan harus dilakukan Pancing dengan bensin ya teman-teman Baru mau hidup Nah jadi Setelah kita lakukan pembongkaran Barusan Ternyata pelonyer Dan palopsetnya Sudah mengalami keausan Yang harus dilakukan pergantian Jadi ini Sudah kita lakukan pergantian Dan kita akan oji Oji coba ya teman-teman Apakah penyakitnya sudah sembuh Nah Jadi kita akan lakukan Stutter Bismillahirrahmanirrahim Oke ya teman-teman Akhirnya Masalahnya Sudah tergotakan Mobil ini Susah starter Dikarenakan pelonyer Dan palopsetnya Sudah mengalami Kehausan ya Setelah kita lakukan pergantian Dia dihormat kembali Oke ya teman-teman Alhamdulillah Jadi ini Mobilnya sudah normal kembali Jadi Sampai disini dulu ya teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax